Halo Sobat Anti Hoax, beredar pesan berantai di WhatsApp pada Kamis 2 April 2020 yang menyebut bahwa virus corona atau COVID-19 memiliki derajat kasaman atau pH 5,5 sampai 8,5. Menurut pesan itu, dengan derajat kasaman tersebut, virus corona atau COVID-19 dapat dibunuh dengan mengkonsumsi makanan akali yang mengandung pH lebih tinggi dari pH virus. Sebagai informasi, makanan akali adalah makanan yang mengandung pH basah atau pH lebih dari 7 atau pH yang dianggap netral. Namun, apa benar mengkonsumsi makanan akali bisa membunuh virus corona atau COVID-19? Mari kita cek faktanya. Setelah diperiksa, pesan itu ternyata tidak hanya beredar di Indonesia, namun juga beredar di India dan Afrika dalam versi bahasa Inggris. Pesan itu juga mengklaim bahwa informasi tersebut berasal dari penelitian yang diterbitkan di Jurnal of Virology. Tempo pun memeriksa jurnal tersebut. Hasilnya ditemukan penelitian dengan judul berikut. Tapi, penelitian itu diterbitkan pada 1991 dan terkait dengan coronavirus mouse hepatitis virus tipe 4, bukan virus corona jenis baru seperti COVID-19. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa klaim soal keasaman virus corona adalah keliru. Seperti Suranji Caterje, konsultan senior obat penyakit dalam di Rumah Sakit Indra Prasta Apollo, mengatakan tidak ada bukti untuk mengklaim bahwa konsumsi makanan akali dapat mengobati infeksi virus corona atau COVID-19. Kemudian, Oye Wale Tomori, profesor virologi WHO, juga mengatakan bahwa klaim tentang pH pada virus corona atau COVID-19 adalah keliru. Jadi, berdasarkan pemeriksaan fakta tersebut, klaim yang mengatakan bahwa virus corona atau COVID-19 memiliki derajat kasaman atau pH 5,5 sampai 8,5 dan mengkonsumsi makanan yang mengandung akali dapat membunuh virus corona adalah keliru. Terima kasih telah menonton!